Itu dari catetannya itu, yang tadi catet Jadi yang namanya air mustakmal, air sedikit Sedikit itu di bawah 216 liter Sedangkan kolam renang, walaupun sudah dipakai mengangkat hadas Karena airnya banyak, tidak disebut mustakmal Maka air itu kategorinya suci mensucikan Kategorinya suci mensucikan, karena banyak Karena banyak Jadi air mustakmal itu bagaimana? Ini biar gampang, ini ember Ini ember Kita pakai wudu Ini keran, ini ember kosong Wudu Seember Ini air ini namanya air apa? Mustakmal, kenapa? Hah? Airnya sedikit dan Bekas menghilangkan hadas Baik Kemudian saya ini kan mau sholat isya Belum batal Belum Belum batal Belum batal Tapi Wudu Wudu Namanya Air Ini pertanyaannya air mustakmal enggak? Hah? Mustakmal enggak? Mustakmal Ini tidak, ini mustakmal Itu semua jahidin aja Udah beda Pantes aja kalah Marenan Jadi Mustakmal enggak ini? Kenapa mustakmal? Sedikit Mustakmal enggak? Nih saya tanya yang sebaik ini Mustakmal enggak Pak? Tidak Tidak katanya Tuh Tidak Itu Ini ngaji bareng Jamnya bareng Beda tuh pemahaman Nanti Nanti tenang Tenang Jadi Silahkan Kuatkan dalil sendiri Jangan Itu ngapa itu begitu? Itu urusannya dengan dalilnya Jadi nanti puyang Kalau kita mikirin dalil orang Kita harus Nguatin dalil kita Kalau kata kita Ini mustakmal Apa alasannya? Nanti kita harus mantepin Nah kita nanya ini dulu Enggak batal Kenapa Pak? Enggak batal Pak? Enggak mustakmal Nah Karena bukan mengangkat hadas Kan catatan mustakmal Airnya dipakai mengangkat Kalau orang Tajdid wuduhmu Wuduhnya sunah Sunah Kalau wuduh sunahmu Tidak mengangkat Hadas Yang mengangkat hadas Tadi sudah saya sampaikan Mengangkat hadas itu Wuduh wajib Amah mandi Wajib itu jangan keluar itu Wuduh wajib Amah mandi Ini orang Wuduh sunah Jadi wuduh itu Kalau sudah dipakai Ini maghrib nih Isa Aturan agamanya Sunah wuduh lagi Tapi niatnya Jangan sampai sama Niat saya berwuduh Karena mengangkat hadas kecil Enggak jadi Gede ganjaran Buang air doang Bira adem Niat saya berwuduh Karena Allah Ta'ala Begitu jadi Atau dipanjangin Niat saya berwuduh Karena memperbaharui wuduh Sunah Karena Allah Ta'ala Enggak apa-apa Tapi harus dipakai dulu Kalau enggak dipakai Boros Amah agama enggak boleh Habis selesai wuduh sampai kaki Tadi itu wuduh ulang lagi Belum dipakai ulang lagi Lalu sampai maghrib Dari pagi Jadi syaratnya harus Dipakai Jadi mustakmal Itu ingetin Airnya sedikit Dipakai Mengangkat Hadas Mengangkat hadas Itu wuduh wajib Makanya saya putar Tadi Dengan wuduh Tajedid Untuk mengukur Tahu Mustakmal Atau tidak Maka kalau Tajedid wuduh Walaupun ini air Sudah dipakai wuduh Karena wuduhnya Wuduh sunat Bukan mengangkat Hadas Maka air ini Masih suci Dipakai lagi Sama orang lain Boleh Begitu Walaupun Kata kita Saya kurang Resep Ini Bab lain Bukan hukum Berbicara Resep dan tidak Tapi Agama Masih suci Mensucikan Dia Bukan Mustakmal Namanya Begitu juga Air Yang sudah Dipakai Ngilangi Najis Ini Air Lantai Ada Najisnya Begitu Lalu Kemudian Ada kencing Anak kita Lantai rumah ini Lalu Ini Kain pel Kita Gosok Maka Najisnya Nempel Kain pel Masukin Kemari Ini Air Mustakmal Bukan Emang Apa Bukan Mustakmal Berarti Air Najis Kalau Mustakmal Bekas Ini Bukan Bekas Emang Kecampur Najis Air Mustakmal Air Bekas Nyuci Najis Sudara Abis Bilasin Pakaian Yang Keda Ompol Air Di Bak Itu Namanya Air Mustakmal Begitu Airnya Sebab Sudah Dipakai Ngilangin Najis Tapi Kalau Baju Kita Cuman Keringet Doang Cuci Enggak Kasih Rinsok Siapa Si Kaga Cuci Aja Diangkat Air Ini Mustakmal Enggak Ini Baju Kan Kena Keringet Kita Cuci Enggak Pakai Rinsok Enggak Pakai Apa Dibak Terus Jemur Air Yang Dibak Air Mustakmal Bukan Yang Bener Nih Sudah Kenal Jadi Yang harus Dipikirin Bang Udin Keringet Najis Kaga Itu Begitu Dipikirin Itu Jadi Eh Kayak Begitu Najis Kaga Keringet Kaga Kalau Najis Sholat Kita Keringetan Ya kan Begitu Jadi Air Ini Mustakmal Enggak Kenapa Tidak Menghilangkan Najis Ingetin Air Mustakmal Sarapnya Air Itu Jadi Mustakmal Sudah Dipakai Ngilangi Najis Atau Dipakai Ngangkat Hadas Catatannya Satu Dik Dikit Tapi Kalau Banyak Masih Suci Mensucikan Walaupun Secara Bahasa Bekasan Tetap Tapi Agama Enggak Dikata Bekas Karena Banyak Dua Tidak Berubah Saratnya Kalau Berubah Berubah Bukan Mustakmal Lagi Jadi Najis Gara-Gara Berubah Maka Disebut Air Mustakmal Itu Air Yang Udah Dipakai Ngangkat Hadas Dan Ngilangi Najis Maka Disebut Suci Tidak Mencucikan Syaratnya Dua Air Itu Sedikit Keduanya Tidak Berubah Kalau Air Itu Banyak Enak Walaupun Sudah Dipakai Kayak Kolam Renak Masih Suci Mensucikan Kalau Air Itu Berubah Terkena Najis Bukan Mustakmal Lagi Namanya Disebut Air Najis Kenapa Air Itu Disebut Air Tidak Suci Mensucikan Yang Bekas Wudu Wajib Bekas Mandi Wajib Bekas Ngilangi Najis Di Dalam Kitab Sahih Bukhari Imam Bukhari Riwayatkan Hadis Begitu Juga Di Dalam Kitab Sahih Muslim Imam Muslim Riwayatkan Hadis Tentu Hadis Sahih Daripada Seydina Jabir Bin Abdillah Radiyallahu A'in Apa Kata Seydina Jabir Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Besuk Beliau Sakit Jabir Sakit Lalu Nabi Nengok Nengok Orang Sakit Ya Ini Sahabatnya Namanya Jabir Lalu Nabi Wudu Wudu Bekasan Wudu Nabi Ini Lalu Kemudian Diusap Usapin Amal Jabir Bekas Wudu Nabi Ini Nabi Wudu Masukin Di Em Ember Ini bekas Ini Jabir Diusapusapin Orang Kata Orang kampung Di Mek Mek Namanya Biasanya Pakai Itu Anduk Pakai Anduk Itu Dari Jaman Nabi Airnya Bekasan Wudu Nabi Kalau Air Itu Najis Kagak Bakalan Aman Nabi Dipak Sebab Berlumuran Dengan Najis Haram Dalam Agama Itu Menunjukkan Air Itu Hukumnya Hukumnya Yang bekas Wudu Itu Namanya Airnya Hukumnya Suci Air Tandanya Jabir Dielapin Dengan Air Bekas Wudu Nabi Kenapa Tidak Mensucikan Sebab Dari Dulu Para Sahabat Yang Airnya Dikit Daerah Arab Dimana Air Bekas Wudu Kagak Ada Yang Maka Lagi Buat Wudu Itu Menunjukkan Air Itu Tidak Tidak Mensucikan Maka Air Mustakmal Kategori Agamanya Air Suci Tidak Mensucikan Singkatnya Air Suci Tidak Mensucikan Ada Dua Pertama Adalah Air Yang Bercampur Benda Suci Yang Mudah Larut Kayak Teh Manis Kopi Susu Keduanya Air Mus Mustakmal Dua Habis Tuh Tentang Air Mustakmal Kemudian Jama'ah Yang Mulia Bagian Ketiga Pembahasan Air Adalah Air Tidak Suci Tidak Mensucikan Air Itu Tidak Suci Tidak Mensucikan Bahasa Lainnya Supaya Singkat Air Najis Yang Ketiganya Air Najis Air Najis Itu Sama Dengan Air Tidak Suci Tidak Mensucikan Apa Tuh Air Najis Ini Kata Kita Bunyi Arab Nye Wa Ida Waku Afihi Najas Satun Wa Tagayyar Biha Ta'amuhu Aula Nuhu Aura Ihatuhu Walau Tagayyuran Yasyiran Tanajasa Walau Kana Qadaral Bahri Fa'ilam Yatagayyar Biha Min Husey'un Lam Yatan Najas Ila Ida Kana Aqalla Min Kul Lata Ini Apa itu Air Najis Air Najis Adalah Setiap Air Sedikit Setiap Air Sedikit Terkena Najis Setiap Air Sedikit Terkena Najis Meskipun Tidak Berubah Itu Air Najis Jadi Air Najis Itu Setiap Air Sedikit Terkena Najis Walaupun Tidak Berubah Satu Dua Air Najis Kedua Setiap Air Banyak Terkena Najis Dan Berubah Air Najis Jadi Air Najis Itu Ada Dua Bila Sedikit Mau Berubah Mau Tidak Kalau Banyak Catatannya Berubah Gitu Jadi Yang Namanya Air Najis Setiap Air Sedikit Sedikit Terkena Di bawah 216 Liter air Kena Najis Itu Namanya Air Air Tidak Suci Tidak Mencucikan Singkatnya Air Najis Jadi Yang Namanya Air Najis Ini Ingetin Dan Ini Yang Paling Parah Dalam Sholat Kita Saya Terangin Di bab Ini Air Najis Itu Bagian Pertama Air Sedikit Terkena Najis Walaupun Tidak Berubah Rasanya Warnanya Baunya Enggak Berubah Tapi Kena Naj Itu Sama Dengan Air Naj Contoh Ini Ember Ember Yang Hitam Kena Kencing Dikit Najis Enggak Enggak Berubah Baunya Rasanya Warnanya Najis Enggak Kenapa Ha Ha Kena Najis Airnya Sedikit Enggak Boleh Cuma Karena Najis Doang Jawabannya Bakal Salah Kena Najis Airnya Sedikit Ini Bini Kita Ajarin Cara Nyuci Najis Biar Gampang Ini Rumah Kita Udah Keramik Kan Kencing Kencing Bocah Kita Ya Sumur Sintong Kencing Lalu Pas Kencing Kencing Najis Najis Kita Pel Pel Pakai Kain Pel Najis Nempel Masukin Di Ember Ini Banyak Apa Dikit Dikit Ini Airnya Suci Apa Najis Kenapa Kena Najis Dan Sedikit Itu Harus Dua Itu Nggak Boleh Dikit Kena Najis Maka Air Ini Najis Kita Peres Si Kain Pel Per Gosok Lagi Gitu Kata Kita Sama Si Mbak Kita Kamar Juga Belum Dipel Maka Lantai Itu Najis Semua Dikasih Kipas Kering Nggak Najis Nggak Najis Kita Pulang Kerja Wuduk Kamar Mandi Nggak Pakai Sendal Luang Rumah Injek Itu Lantai Ada Najis Nggak Nempel Nggak Di Kaki Solat Kita Mana Rakat Pertama Baca Yasin Ampe Kelar Rakat Kedua Baca Tabarok Ampe Kelar Lu Kan Luar Biasa Salam Datu Solat Asang Solatnya Kenapa Ada Najis Begitu Nggak Nyuci Lantainya Bini Kita Begitu Pikirin Tuh Jangan Nyalain Allah Ya Allah Gue udah Tahajud Udah Dua Salat Salat Rajin Di Mujahidin Ngapa Gue Begini Terus Kita Udah Nyalain Allah Aja Salat Kita Udah Bener Belum Menurut Agama Cara Salat Ini Harus Dipikirin Nama Kita Dari Nyuci Najis Itu Itu Lagi Ngomongin Lantai Kita Bakal Ngomongin Nyuci 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 Pakaian Apalagi Kalau Airnya Ini Dikasih Molto Super Pel Super Pel Dengan Dikasih Super Pel Air Ini Suci Mensucikan Nggak Namanya Air Apa Dikasih Super Pel Air Suci Tidak Mensucikan Buat Bersihin Najis Bisa Nggak Nggak Bisa Karena Buat Bersihin Najis Kudu Suci Itu Kudu Bener Cara Bersih Lantai Atau Nyuci Pakaian Karena Kita Masih Punya Boca Ngompol Atau Bapaknya Masih Suka Ngompol Tidurnya Udah Gede Ini Kita Boca Aja Contoh Yang Umum Contoh Ini Kan Bak Bak Anggap Yang Bak Yang Hitam Tuh Anggap Bak Kan Kasih Air Udah Ompol Bocah Ini Celana Dia Ngompol Masukin Nama Bini Kita Disini Najis Nggak Kenapa Air Sedikit Kena Najis Najis Airnya Sekalian Baju Bapaknya Juga Yang Habis Kerja Tuh Nama Sarungnya Bareng Ngompol Bocah Ini Baju Bapaknya Najis Nggak Najis I Sarungnya Najis Juga Kaos Dalamnya Najis Juga Gara-gara Bercampur Ama Ama Najis Sama Ompol Udah Diperas Bikin Bak lagi Ini bak lagi Baru Kasih Air Lagi Dari Perasan Ini Si baju Ini Najis Nggak Najis Kenapa Najis Iya Karena Bercampur Taruh Lagi Di air Di bak Masukin Ini Air Najis Nggak Kenapa Air Sedikit Kena Najis Tapi Busa Sudah Bekurang Yang Ini Kita Buang Lagi Isi Lagi Dari Keran Penuh Dari Sini Kita Pindahin Lagi Kemari Najis Nggak Najis Lagi Busa Sudah Bersih Sudah Bersih Begitu Airnya Kayaknya Masih Busa Busa Dikit Yang Ini Buang Lagi Airnya Disi Lagi Dari Keran Dari Sini Pindah Lagi Kemari Suci Apa Najis Najis Tapi Busa Udah Bersih Air Ini Kasih Molto Wangi Wangi Kita Jemur Kering Kering Kita Pakai Solat Timujahidin Begitu Solat Husuk Ampe Nangis Nangis Kira-kira Sang Nangis Kenapa Ada Najis Karena Nggak Bisa Cara Nyuci Najis Tuh Kalau Begitu Nyuci Modelnya Emang Iya Waduh Ini Kita Harus Belajar Cara Nyuci Ini Kalau Nggak Nantinya Bakal Repot Solat Kita Ngeluh Mulu Amal Gue Ada Solat Lu Solat Suka-suka Lu Bukan Suka Gue Ada Aturannya Solu Kamaru Aytumuni Usul Entes Solat Kayak Saya Seluruh Perangkatnya Harus Benar Maka orang tua Kita dulu Nyuci Nya dikali Kali Urang Tau Kali Urang Ya Cuci Lah Kanyut Udah Orang Dulu Enak Lah Kita Di kolom Bagaimana Nah Cara Nyuci Nya Kan Sekarang Kita Nggak Pakai Ember Ember Pakai Itu Mesin Cuci Ya kan Kasih air Ada Nggak 260 liter Nggak ada Baik Nggak ada Masuk Ompol Bocah Baju Baju Lakinya Baju Ini Kan jadi Atuk Giling Majis Nggak Wis Terakhirnya Terakhirnya Pakaian dulu Sebelum kita Mau Jemur Terakhirnya Pakaian dulu Ini Masukin Pakaian semuanya Baru Ditibahin Air Terakhirnya Begitu Biar Suci Itu Baru 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 Suci Kalau Nggak Mau Begitu Boros Cara Yang Kedua Dikeranya Dikocorin Ini Mau Boros Keranya Gak Berhenti Boros Jadi Biar Berhenti Jangan Air Terakhirnya Tapi Pakaian Dulu Baru Ditibahin Air Terakhirnya Begitu Cara Itu Baru Bakal Bisa Suci Lantai Bagaimana Lantai Ini Waduh Saya Bocor Lagi Pakai Sendal Waduh Ini Mikirin Sholat Baik Maka Lantai Yang Kena Kencing Dibunderin Aja Pakai Sepidol Dibunderin Pakai Yang Anak Kita Kencing Oh Ini Sekotak Baik Kita Keringin Caranya Kita Keringin Dah Pakai Lap Dah Udah Kering Tuh Tapi Kita Batas Itu Ini Batas Udah Kering Kita Tuangin Air Biar Tergenang Biar Nutup Suci Caranya Namanya Dibikin Najis Hukmiah Dari Tadinya Najis Aini Bendanya Ada Dirubah Menjadi Najis Hukumnya Najis Tapi Najisnya Tidak Keli Dikeringin Dulu Ampe Kering Nggak ada Air Ampe Kayak Begini Tapi Nyata Tadi Terakhirnya Nanti Mau Dicuci Biar Nggak Sekamar Siram Nutup Dato Bekas Tadi Najis Dah Itu Suci Baru Pakai Kain Pen Itu Begitu Kalau Ngaji Dia Kalau Ngaji Ajarin Begitu Bininya Ini Biar Kita Ini Solat Ini Bener Nggak Ini Begitu Jadi Bukan Masa Diruku Disujud Ini Perangkat Dulu Dibenerin Amayai Kita Ini Kan Pakaiannya Kudu Bersih Dari Najis Ini Najis Jadi Yang Pertama Air Sedikit Terkena Najis Walaupun Tidak Berubah Jadi Najis Kedua Air Najis Adalah Air Banyak Kena Najis Dan Berubah Kolam Renang Karena Ada Bangkai Ayam Kolam Renang Ada Bangkai Ayam Bau Najis Enggak Najis Kenapa Karena Berubah Kalau Enggak Bau Enggak Berubah Enggak Kolam Renang Ada Orang Mana Malam Esokan Petit Lagi Minggunya Minggu Dia Renang Tau Kaga Yang Punya Gue Kencing Juga Serah Dia Karena Najis Tapi Airnya Banyak Enggak Berubah Suci Apa Najis Suci Jadi Patokannya Kalau Air Banyak Kalau Berubah Najis Dari Mana Dalilnya Kata Nabi Di Dalam Hadis Riwayat Daripada Imam Abu Dawud Bila Air Itu Mencapai Dua Kula Dua Kula Itu Banyak Bila Air Itu Banyak Terkena Najis Enggak Berubah Tidak Najis Kata Nabi Begitu Itu Kata Nabi Air Itu Banyak Tidak Berubah Terkena Najis Tidak Najis Tapi Kalau Air Itu Dikit Terkena Najis Enggak Berubah Najis Berubah Apalagi Kalau Air Banyak Enggak Berubah Suci Berubah Najis Maka Kita Wuduh Di Kolom Kolom Di Kampung Kampung Itu Yang Kolom Gede Itu Enggak Apa Apa Walaupun Bekas Wuduh Mustamal Enggak Wanya Najis Enggak Juga Wanya Airnya Enggak Berubah Banyak Itu Air Jadi Ada Air Suci Men Sucikan Kedua Ada Air Tidak Suci Tidak Mensucikan Dan Keempat Air Dan Ketiga Air Tidak Suci Tidak Mensucikan Itu Air Itu Begitu Jadi Air 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 Yang Tidak Mencapai Dua Kulah Walaupun Tidak Berubah Maka Airnya Tetap Najis Jadi Air Terbagi Tiga Ada Air Suci Mensucikan Ada Air Suci Tidak Mensucikan Dan Ada Air Tidak Suci Tidak Mensucikan Tidak suci tidak mensucikan Ini makna kemudian Andai air itu gak berubah sama sekali yang banyak tuh Ada najisnya kayak kali Tapi gak berubah Air itu tidak menjadi najis Kecuali kalau sedikit Kalau sedikit mau berubah mau kagak tetap najis Kemudian Bagaimana cara merubah air najis Biar suci Bagaimana cara merubah air najis supaya suci Kalau air itu banyak kayak kolam renang Bisa suci kalau umpamanya ada bangkai ayam Bau bangkainya dibuang Bagaimana cara nyuciinnya Banyak Satu bangkainya dibuang gak usah dipakai Tulis aja di depannya Masa perbaikan seminggu Padahal gak dipakai-pakai itu Itu masa perbaikan Enggak dipakai Enggak ditaburin apa Enggak ditaburin apa Pas sudah seminggu Secara alami Baunya il suci Dua Bisa ditambahin lagi Airnya Tambahin lagi Tadinya bau Tambahin lagi Airnya enggak bau Ketiga bisa dikurangin Cabut lagi kurangin Tapi sisanya masih dua kula Masih separoh lah Kalau merenang Tapi udah enggak bau Itu juga Suci Jadi bila berubah air itu Dengan dirinya Bila hilang perubahannya Atau dengan diri Kurangi Atau dengan ditambahi Itu bisa suci Mensucikan Tapi kalau dikurangi Harus punya catatan Wakanal baki kulata ini Sisanya Masih ada Dua kula Jadi itulah yang kemudian Begitu juga dicampur Kayak yang disebut Teraisikel Air-air di hotel Apartemen Gala macam itu Air bekas mandi Taruh di bodeman Lalu kemudian Tidak berubah Lalu dinaikin lagi ke atas Buat mandi lagi Boleh Boleh karena Sudah Suci Mensucikan Ada air najis Ini najis Kena kencing Ada 200 ember Semuanya kena kencing Digabung jadi Satu dalam satu kolom Tidak berubah Rasanya Warnanya Baunya Maka air itu Jadi suci Mensucikan Itu begitu caranya Yaudah segini aja Buatannya jawab Wallah alam bisawab Ada yang ditanya Mungkin dari materi ini Atau diluarnya Sebelum doa Silahkan Wallah alam Tidak ada Jamah sekalian Ini ada Bantuan Infak gigi 2000 Dari Bang Opik Dan Istri dan anak-anaknya Ini Gigi 2000 Kita doain Bang Opik ini Istrinya Anaknya Sapna Kiara Mudah-mudahan Semuanya Infaknya diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ganti Berlipat-lipat ganda Allah kabul Hajat-hajatnya Keluarganya Dianugerahi Menjadi keluarga Yang penuh Barakah Anak-anaknya Diberikan ilmu Yang manfaat Anak yang Barakah Fidhini Waddunya Walakhirah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim